Bismillahirrahmanirrahim Wa'umma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa'ala alihi wa sohbi asmain nama Fadu Yang sangat kita hormati G.H.J. Jamal Semua keluarga Yang sangat saya hormati Habib Muhammad Anies bin Shahab Sedanten yang hadir Terutama Nyai Munjida Wahab Selaku Bupati Nyumbang Yang sangat saya hormati Sebelumnya saya minta maaf Karena ini nanti ngaji hanya 20 menit Karena Saya dari awal itu Tidak punya kemampuan ngaji umum Saya ingat saya Ngaji umum ini yang ke 9 Atau 8, belum pernah Karena Apa ya Masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun Terus sampe yang ingin ngaji Paham dalam satu jam Itu keangkuan Jadi Rasulullah itu jadi Nabi Itu 23 tahun Tapi orang ingin memahami Islam Nyewakiai Diatur lagi Itu kalau gak pernah sepuh itu dosa Itu jelas Itu satu jam ingin paham Saya punya sekian cerita Ini Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dulu zaman Nabi Itu ada ayat Yang Jibril jauh-jauh dari langit Turun ke bumi Hanya membahas satu kalimat Sehingga Seorang Mufassir itu termasuk tahu Pertanyaan Kalimat apa Yang hanya satu Diturunkan Jibril Yaitu kalimat Minal Fajr Jadi dulu Awal-awal Islam Itu ada ayat Kamu makan Jadi kalau malam Malam puasa Itu orang boleh makan Selagi melihat benang putih Sama benang hitam Itu belum kelihatan Tapi kalau sudah kelihatan Mana yang hitam Mana yang putih Berarti otomatis Itu sohabat Entah sangking lugunya Itu ya benar-benar Masang benang Benang hitam Sama putih Dia makan Nanti satu jam dari makan Misalnya Diintip lagi Kok belum kelihatan Makan lagi Mungkin yang istrinya cantik Ya kumpul istrinya lagi Kalau tidak cantik Ya sudah tidak usah Sampai Itu jadi perilaku sohabat Berhari-hari Ketika dilaporkan ke Rasulullah Rasulullah itu tertawa-tawa Kok ada begitu Baru Jibril datang Menerangkan Minal Fajr Jadi Benang hitam Artinya masih malam Benang putih Maknanya sudah Fajr So Itu lama sekali Saya ini termasuk orang yang Sangat-sangat susah Ketika orang ingin belajar Islam Itu instan Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun Itu untuk menemukan Teori Masbub Tidak nyalib Imam Itu Nabi juga lama Jadi dulu sohabat itu Kayak anak-anak kecil Zaman saya kecil Itu kalau Imam sudah Rokaat ketiga Atau Rokaat keempat Itu kalau orang-orang Besok kan langsung takbir Terus dia sholat Sholat sampai Tiga Rokaat Nyalib siapa? Imam Nanti di Rokaat keempat Baru sama Imam Imam salam Dia ikut Salam Itu hebat Betul Itu sama sekali Tidak salah Kalau ditanya Loh kok ikut salam Kan sudah sama-sama Empat Rokaat Karena Imamnya Di salib Jadi dia takbir Terus tahu Imamnya Rokaat ketiga Atau keempat Terus nyalib Sampai Rokaat yang sama Nanti salamnya Bareng-bareng Itu dulu sohabat Ya gitu Kalau Rasulullah Sudah di Rokaat keempat Atau ketiga Langsung mereka takbir Allah Akbar Nyalib Setelah nyalib Menyamakan dengan Rasulullah Rasulullah salam Juga ikut Salam Jadi itu dulu Lama sekali prosesnya Sampai ada Suatu peristiwa Mu'ad bin Jabal Datang Kemudian Nabi Sudah sholat Berarti masbuk Kalau dalam bahasa fakir Mu'ad langsung ikuti Nabi Setelah Nabi salam Baru Mu'ad menambahkan Jumlah Rokaat yang terting Enggak Terus semenjak itu Jadi sunnah Jadi sunatan mutabah Kalau masbuk ikut imam Kemudian hanya menambahkan Rokaat yang ter Yang apa Terting Itu 23 tahun Jadi saya ngisi 20 menit Yang gak faham 2 jam yang gak faham 3 jam yang gak mungkin faham Daripada gitu Itu ya 20 menit saja Ya itu betul Karena saya gak punya kemampuan Itu Saya masih ingat Saya ngaji umum pertama itu Di khol nyabahnya Pak Hamid Pasurwan Di Lassem Kedua di Pak Hamid Pasurwan Kemarin Terus Tadi di Kairobah Maksum Itu ajutannya Tiga kali ke saya Saya gak mau Kairobah datang sendiri Sudah sepuh dituntun Saya ini agak-agak soleh Kalau sama orang sepuh Itu pengapesen Masih ingat lah Aturan Aturan mainnya Siapa itu Fakih Mas Kumambang Mbak Ziber dulu Yang ngajinya Sama Mbak Fakih Mas Kumambang Kemarin Seminggu yang lalu Saya dipondok termas Ya faktornya sepuh Karena sanat saya Saya Mbak Mun Mbak Ziber Ke Fakih Mas Kumambang Kemudian Mbak Mahfud Apa Termas Saya terus Mau cerita Tentang sanat-sanat ilmu Jadi Nabi Jadi Nabi itu 23 tahun Dan itu gak gampang Ada fasenya Bahkan ada fase Nabi itu harus Asukut Anil Mungkarot Asukut Anil Mungkarot Itu diilmohi oleh Pakar-pakar Usul Fakih Apakah Asukut Anil Mungkarot Itu berarti Mengekrori kemungkaran Apa tak sirul bayan Saya ulang lagi Pakai bahasa Indonesia Ketika ada kemungkaran Nabi diam Itu diamnya Karena nyari momen Untuk ngandani Atau memang Diam itu Dengan tanda kutip Jangan-jangan Dianggap ikror Makanya Anggul Awamak Ulama Usul Fakih Itu berdebat Diamnya Nabi Ketika melihat Kemungkaran Di awal Islam Itu karena Ada mahuwa aham Ada yang lebih penting Itu menerangkan Taufik Atau Takut Itu menjadi Satu momok Bagi mereka Karena Nabi dianggap Coro Jowo itu Dianggap Kecangkeman Sidik-sidik ngeloroi Sidik-sidik ngeloroi Nah Perdebatan ulama Dalam seperti ini Itu penting sekali Karena nanti menjadi satu rumus ilmu Saya berkali-kali berpikir gini Misalnya Anda punya keponakan Atau punya anak Pacaran Ada Pak D yang keras sekali Mesti marah Itu nanti ponaannya Enggak sempat dikandani Karena main saja Enggak berani Mesti Pak D ini marah Karena ini Islam garis Keras Atau garis lurus Atau apalah Pokoknya punya garis Terus ada Kelompok Islam Yang enggak punya garis Yang enggak punya karakter Kalau ponaannya pacaran Ya santai Malah kenalan Pacar Ponaannya Cantil Gulihaifodo Sehingga Ponaannya merasa Terjestifikasi Berarti pacaran Enggak apa-apa Pengpaman saya Enggak marah Natijahnya Pasti sama Yang terlalu mudahan Yang terlalu baik Hasilnya Enggak didik Sama sekali Karena Seakan-akan mengakui Bahwa itu enggak apa-apa Yang keras sekali Hasilnya juga sama Enggak didik sama sekali Karena dolan we rawani Kapan didiknya Nah kira-kira seperti itu Yang enggak mau berteman Sama orang-orang maksiat Juga hasilnya sama Meskipun atas nama kebenaran Aku mau gancananong maksiat Ngotori Hasilnya sama Enggak mau mendidik Mendidik Tapi yang mau ngancani Juga bahaya Kalau terlalu keseringan Karena Jutai aku kenal Kiai ki Ratu Diloroi Berarti enggak popok kan gitu Nah ini PR PR besar dalam Umat Rasulullah Sallallahu alihi Wasallam Tadi saya diceritain Mbak Jamal Berjuangnya disini Nata dari kampung Yang macam-macam Menjadi kampung baik Dulu saya duki di lasem Ya gitu Bahamun dulu Ya sarang dihimpit Dua kampung yang masalah Tapi lama-lama Terus jadi kampung yang baik Lewat terbiah Lewat proses terbiah Yang luar biasa Maka ketika Kemungkaran kita biarkan Itu namanya apa Namanya itu Kalau dalam usul feke Itu Takhirul bayan Apa Mengundurkan Memberi apa Penjelasan Karena sekali Tidak dengan definisi ini Nanti takutnya Dianggap Al-Iqror Al-Mungkar Dianggap Ngakui Kemungkar Nah saya Saya termasuk orang Yang sangat usuli Sangat memahami Quran Hadis itu Cara Disiplin ilmu Sulfeke Kenapa itu Satu keharusan Begini logikanya Saya ulang lagi Nabi jadi nabi itu 23 tahun Itu yang menyokong Itu yang menyokong beliau Jadi nabi Itu orang Nasroni Dan orang Yahudi Karena itu Satu-satunya Perangkat yang harus Dipakai NO belum ada Sampai gak usah GRB lah Nabi NO pasti itu Belum ada Maulid nabi itu Yang kanggilan itu Abu Lahab Bukan pengurus NO Sampai sekarang Dalil maulid itu Masih pakai Abu Lahab Jadi ini ya NO itu Termasuk organisasi Yang luar biasa Abu Lahab Jadi Abu Lahab Dengar kalau Iparnya Abu Lahab itu Iparnya Aminah Iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir Gak punya suami Sangking senengnya Candalemnya beliau Namanya Suwaibah Itu dimerdekakan Ya setidaknya Untuk hari Senin Tak sebut beliau Karena Pas soleh Nanti selasar Cerebus Itu dimerdekakan Saya yang K.I. kecil saja Enggak bayangkan Kalau pagi-pagi Tidak punya anak dalam Yang bikin kopi siapa Yang mencucikan siapa Yang nyapu rumah Siapa Tapi Abu Lahab Saking seneng nyapu Nyapu nakan itu Dikasihkan Sudah suwaibah Kamu pakai saja Sudah biar ngelayani kamu Murusin kamu Jadi saya bayangkan Hari itu Abu Lahab itu Mungkin bikin kopi sendiri Nyapu sendiri Demi Nah itu sama Allah Dikenang Dikenang Sehingga Itu masyur Ini Abu Lahab yang kafir Hormat maulidur rasul saja Dapat takhwiful Apalagi yang Mu'mi Jadi itu satu-satunya Dalil maulid Itu dalilnya Abu Lahab Ya makanya Terus kita itu Diguli sama kelompok sebelah Dalil kok Abu Lahab Tapi saya pastikan Awalal Islam Itu yang menjadi Perangkat mubuah Itu hanya Yahudi dan Nasroni Karena yang lainnya Tidak tahu Nabi itu apa Saya beri sedikit cerita Nabi itu umur Anggap saja Kita ikut Kaul yang 12 tahun saja Sebetulnya ada beberapa Perdebatan Yang bilang 9 Ada yang bilang 12 Tapi yang debat Tidak usah didengerin Sama-sama tidak tahu Kok ngotot Kadang orang debat Yang lucu Sama-sama tidak tahu Kok ngotot Anggap saja 12 Nabi datang ke Syam Syam itu ya Sekitar Syria Libanon Palestine Itu Syam Itu pertama yang tahu Kalau beliau nabi itu Ya Rohib Rohib itu terjemahnya Pendeta Rohib Buhera Namuin Abu Talib Itu siapa Ini anak saya Terus ditanya lagi Ini siapa Ini anak saya Sampai tiga kali Terus Sampai Abu Talib itu Agak tersinggung Memangnya masalahnya apa Kalau dia anak saya Terus ibu Buhera Bilang gini Semua alamat nabi Anak Pada anak ini Itu ada semua Kecuali Kecelakaannya Satu anak kamu Loh memangnya Masalahnya apa Karena alamatnya nabi Di Taurah dan Injil Itu yatim Sementara ini punya Bapak kamu Ini masalah Jadi dilihat Macanya Sudah memenuhi Kriteria Semua memenuhi kriteria Kecuali satu Karena punya Bapak Abu Akhirnya Bu Talib Ngaku Ini anak saya Ponakan Saya Akhirnya diketahui Kalau ini benar-benar Calon Nabi Pertama yang tahu Siapa Pendeta Karena yang punya Khazanah Kitab Samawi Itu ya Para orang Nasroni Dan Yahudi Sehingga Al-Quran Meskipun pada akhirnya Ngeritik Yahudi Nasroni Itu Tapi gak bisa Gak bicara Yahudi dan Nasroni Karena satu-satunya Yang masih punya Kitab Samawi Itu Yahudi dan Nasroni Meskipun Sebagiannya Sudah dirubah-rubah Alamat pertama itu Seperti yang diceritakan Di Barjanji Matanya dilihat Terus perlakuan pohon Saya pernah di pohon itu Pohon lubuah Itu umurnya ribuan tahun Itu kalau Nabi duduk Misalnya di arah barat Matahari dari barat Normalnya akan kena Kesetrong matahari Itu yang rubah itu Dahanya Jadi Nabi itu orangnya lubu Duduk aja gak mau mikir Memang syaratnya Nabi itu Gak boleh mikir Harus ummi Umi itu lubu Gak boleh Nabi mikir besok Makan apa Terus miabat apa Itu gak boleh Itu gak Nabi itu Maklar itu Nabi itu gak boleh mikir Makanya Quran Hifati Nabi itu Kami itu gak tahu Kitab itu apa Iman itu apa Jika Nabi itu gak bisa Jumpa Paris Gak bisa Nabi kok memaklumatkan Wah sata dimanung Gak bisa Nabi itu justru Bagus keliru-keliru Pertama jadi Nabi Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira Malah kulmaut Dia lari Ketakutan Zemmiluni Zemmiluni Khotijaseni Takut Tadi ada Malah kulmaut Saya takut Sama Khotijas Dikemulin Jadi Nabi itu gak tahu Kalau itu Malikat siapa Jibril Jibril gak bisa Dia kenalan Di seminar Ini Malikat Jibril Pernah kuliah Di sini gak bisa Seperti itu Jibril itu ya aneh Pertama ketemu Nabi Ikrok ya Muhammad Kamu harus baca ini Kata Nabi Ma'an Nabi Gaurin Saya gak bisa baca Harus bisa Dipaksa sampai Tiga kali Nabi itu jawab Saya gak bisa baca Terus kata Nabi Kenangnya Fahotoni Saya didekap Kamu harus bisa Baca Setelah baca Dilepas Nabi lari Pulang Pulang Terus bilang ke istrinya Zemmiluni Ini secara Nabi Ini secara Nabi gak aneh Karena Mukhotobahnya Perempuan satu Harusnya Zemmilini Kalau untuk perempuan Harusnya Idribi Unsuri Tapi karena Khotijah Dihitung ahl Ahl itu keluarga Maka Nabi pakai Hitop Mudah kerja Zemmiluni Jadi Nabi gak tahu Kalau pertama jadi Nabi Karena sarannya Nabi Harus ummi Justru karena ummi itu Orisinal Semua yang dikatakan Nabi pasti dari Wahyu Nasib tadi Nabi sampai Yang mikir Saya besok ngomong apa ya Supaya orang tertarik Makanya kamu gak akan Jadi Nabi Selain sudah ditutup Juga bahaya Ini karena tadi Makanya saya Ngaji itu ya Sekenanya Saya gak pernah ngaji itu mikir Karena ngaji itu Menarik Tidak itu terserah nasib Kalau nasib sedang baik Kamu gak faham Gini Wah Gusba ilmunya tinggi Sampai kita gak faham Itu kalau nasib sedang baik Kalau nasib gak baik Ngomong sudah enak apa Sebulet Jadi sebetulnya ini masalah kolam Allah yang muka libal Kuluh Kayak kamu kelihatan serius Itu kalau nasib sedang baik Dianggap pemikir Kalau nasib sedang gak baik Wah kok merengkut terus Mesti begitu Kalau kamu nasib baik Sering guyan Mesti orang komentarnya Alhamdulillah itu ceria Gampang syukur Kalau nasib gak baik Gia ikut guya-guya Jelas Sehingga Nabi itu Enggak boleh mikir Sehingga diistilahkan Kamu itu gak tahu Muhammad kitab itu apa Justru itu bagus Gak tahu itu bagus Kalau untuk Nabi Kalau untuk apa Sehingga orisinal Datang ke Khotija Jawabannya Khotija lucu Kamu betul ketemu Orang seperti ini Makhluk seperti ini Iya kata Nabi Itu Khotija itu Kacau nya bukan main Khotija itu kacau Khotija itu Khotija itu kubur Termasuk manakeb Yang dicintai Ini Mbah Banyahab Ini Muhammad bin Anis Khotija bilang gini Ya gini saja mas Suatu saat Kalau teman kamu itu Datang bilang ke saya Iya kata Nabi Gak ngerti kalau ini dites Suatu saat Jebrel ini datang lagi Nabi juga Ini loh temanku Kalau bilang Jebrel ini Temanku datang lagi Khotija Fahasarat Anfasitiyah Masyur itu diruai Apa Bahannya agak dibuka Mas Temanmu masih Weh lari Terus Setelah lari Ditutup lagi Temanmu datang lagi Iya datang lagi Absir ya Muhammad Kamu harus senang Itu benar-benar Kamu itu Nabi Jadi Khotija punya sekian definisi Kalau Nabi Betul itu melihat Apa Malikat Betul itu melihat Aura itu pasti lari Jadi diibuka Ternyata Jebrel lari Khotija ini gak tahu Yang tahu Nabi Nabi ya gak tahu Kalau dites Kalau Nabi tahu Oh kok gak enak dites Mas kalau temanmu datang Bilang saya Setelah pas Nabi sama Khotija Jibril datang Masyur itu Fahasarat Anfasitiyah Dibuka Temanmu masih Mas Lari Ditutup lagi Sekarang Gimana Mas Datang lagi Kamu harus senang Kamu Nabi Betul Karena kalau itu setan Wah mesti senang Nonton Aura Itu Nabi gak tahu Kalau dites Kalau Samian kan tahu Kalau mau dites Istri Samian Malikatut Tunggu Dibuka Coba servis Untuk menutupi Semua keburukan itu Itu Nabi Uniknya terus Khotija Nabi jadi Nabi sama Khotija Itu tahu dulu Khotija Nabi gak tahu Kalau mau jadi Nabi Tapi Khotija tahu Sehingga ketika Umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang Khotija itu ngirim mata-mata Namanya Maisarok Maisarok itu nama lelaki Saya tambahin lagi Maisarok nama lelaki Nanti kalau kamu mengartikan Nama perempuan Oh berarti Nabi kemana-mana Punya perempuan Enggak Maisarok itu nama lelaki Maisarok dikirim Khotija Terus Gimana Muhammad Di perjalanan Tudil luhul goma Mahtuti uhus Saha Kemana-mana Dipayungi oleh Megha Oleh awan Sekian informasi Ke Khrasul Apa Ke Khotija itu Dimasukkan semua Ke Khotija Tapi betapa Kecewanya Khotija Ketika Nabi Nekah Umur 25 tahun Khotija umur 40 tahun Itu kok gak Dati-dati Nabi Itu mulai Kecewakan Sido Dati Nabi Tahu Rahim Makanya ketika Tahun ke 40 Berarti Nabi umur 40 Cerita ketemu Tadi Jebril Sebenarnya Nabi gak tahu Itu Jebril Gak bilang Jebril Itu Khotija seneng Nyabukan Maisar Karena apa yang Dibayangkan dia Terjadi Ini kalau Ini kalau Islah bahasa Pak Saitagil Sarat jadi Suriah harus Apal Saratnya Jadi ulama Saya ini Jadi ulama Sebelum Kemudian Makanya Katanya Kata Mbak 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 dulu Ketika Tuhan Dia kan Dia kan Itu Akhirnya Akhirnya paginya diajak ke warokoh bin naufal, masih pernah paman sama khotija ya Ami ini Ibnu Akhika mau cerita terus warokoh, warokoh ini Nasrani di kitab Bukhari disebut jadi warokoh itu penginjil pendeta tapi nanti loh, kamu jangan salah faham terus kayak pendeta sekarang, ada periode dimana injil masih asli dan ada periode, ini yang sudah muhar itu kan, ya itulah khasnya ulama akhirnya warokoh tanya kamu ngomong saja ya penakhir, manggilnya seperti itu akhirnya Nabi cerita cerita ketemu Jibril ketemu, sebenarnya beliau gak tau itu Jibril cerita terus kata warokoh masih pakai bahasa namus itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa terus uniknya warokoh bilang gini Wai yudrikni yaumukan ansurkan Nasron Mu'azzar andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi Nabi akan saya bilang mati-matian kapan itu? aman? kina yukhrijuka kaummu ketika kamu diusir oleh kaum kamu Nabi sebagai orang baik makanya GR jadi orang baik itu ya boleh Nabi sebagai orang baik itu tanya awamukhrijiyahum kalau kaya-kaya maknanya ini awamukhrijiyahum atau iku weng singetana ingsun hum tei kaumi masa saya nanti diusir kaum saya? saya ini termasuk keluarga terhormat berikiraku saya baik masa saya nanti diusir? terus kata warokoh tidak ada seorang pun yang jadi Nabi kecuali nanti ngalami diusir jadi yang tahu mau diusir itu ya warokoh Nabi malah tanya masa saya nanti diusir? karena tadi syaratnya Nabi harus ummi ummi itu keibu-ibuan jadi tidak tahu tapi tidak tahu di Nabi itu sifat matgin sifat pujian bukan sifat naksin sifat kekurangan akhirnya Nabi mulai sadar jadi Nabi tenang kan gitu jadi makanya kitab Fatul Bari syarahnya Bukhari termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau di Mahfahim di beberapa kitab kamu jangan terlalu fakih kalau terlalu fakih kan tidak boleh mempercayai omongan orang kafir orang ahli kita karena awa ilun nubuah itu yang komentar semua ahli kita awa ilun nubuah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon Nabi itu semuanya data dari ahli apa? ahli kita sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang nurunkan ayat Nabi mulai yakin ketemu Jibril setelah sering ketemu Jibril Nabi ya dengan tanda kutip tidak tahu aturan mainnya lagi setiap ada pertanyaan bilang gini sudah tidak jawab besok mentang-mentang besok Jibril datang ternyata Jibril tidak datang sampai 40 hari akhirnya dibully sama umatnya mat dari Isha jawab ternyata tidak bisa tapi ya Jibril uratkan akhirnya juara yang menen ini loh caranya jadi Nabi wala ta'kula nalise'in inifa'ilun beli gahodan illa ayasya jadi Nabi sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa Jibril ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa tidak mengatakan kalau Nabi itu tahu semua pasti Nabi mengatakan Insya Allah dulu tapi Nabi memang sebaiknya tidak tahu justru itu itu beberapa peristiwa sehingga syaratnya jadi wali karena wali itu warisatul ambiya ya aku durur untuk goblok sidik-sidik tidak boleh wali kok cerdas analisis tidak boleh wali kok gelok tv ngurung-ngurung pakar-pakar analisis itu orang wali jadi maklar nggak boleh jadi misalnya yang menang pak Jokowi atau pak Prabowo nggak boleh pakai pak Jokowi petahana wos gini nggak boleh wali kalau ditanya yang menang pak Jokowi pak Prabowo biadillah itu urusan Allah itu alamatnya apa itu nggak penting yang penting boleh ridhani Allah nggak menarik figur-figur seperti itu itu wali sudah saya teruskan supaya clear masa maulidur rasul sallallahu alaihi wassalam itu kita nggak punya data kecuali dari ahli kita Yahudi lebih ngeri lagi Yahudi itu punya kriteria syaratnya nabi harus minjur yati ibrahim ya makanya kitab yang paling disenengi Mbah Amun itu baru janji syaratnya nabi harus minjur yati ibrahim lalu Muhammad itu siapa kok tahu-tahu nabi dia itu orang Arab orang Arab itu jahiliya orangnya goblok-gobblok akhirnya terus jadi polemik ilmiah akhirnya nabi memaklumatkan diri kalau beliau minjur yati ibrahim dibuktikan ibrahim pernah singgah di Mekah yaitu bahwa ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya yaitu ada bekas kaki di dekat kak akhirnya ibrahim meninggalkan Ismail Ismail kecil kekurangan air hajar lari-lari nyari air tujuh kali akhirnya jadi sa'i bena sofawal ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah menekah sama suku jurbum akhirnya orang Yahudi mulai ngeper Muhammad mantas jadi nabi ternyata orang Mekah turunan ibrahim alihis itu andakan orang Yahudi yang tidak komen itu juga gak dilacak nasabnya nabi gara-gara orang Yahudi komen nabi itu harus turunan ibrahim kamu asal-usalnya gimana akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa nabi lahir dari ibrahim padahal ibrahim itu orang Palestina logikanya gimana ternyata ibrahim pernah singgah di Mekah ada bekas kakinya ada ritualnya yaitu lari bena sofa wal marah menceritakan wal marwah menceritakan apa ibrahim ketika nyari apa apa Siti Hajar ketika nyari apa itu disebut fi hi ayatum bayinatum makomu maka berjanji itu kitab yang masalah madai itu bagus secara tarik jadi kita madai itu beda-beda ada yang kayak Habib Ali Habib Ali itu lebih ke isek isek itu berontok jika saya suka baca simtudurur itu kalau pas isek pas berontok berontok itu ya pas kangen nabi biasanya saya wudhu terus baca simtudurur itu pas isek tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji kalau Habib Ali jelas isek yang jurianya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Hussein bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya simtudurur sehingga kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattaslu biharuhul musalli alaihibi fayam basitu fiqol bi siru nuri ta'aluki bi wahubi fayuqtabu biha bi inayatillahi nabuh fi isbi kalau berjanji enggak dia tahu problem utama nabi itu nasabnya karena beliau orang kures orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya nabi ib maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'akul huwa muhammad bin abdillah bin abdil muttalib wa smuhu syaibatul hamdi khumitat hisolusaniya saya pastikan muhammad cucunya abdil muttalib dia yang punya pintu yang mau masuk ke ka'bah namanya babu bani syaibah itu nama lain dari abdil muttalib terus diteruskan abdil muttalib bin asum terus sampai wa adnanu bilaroi bin itadawil ulu min nasabiyah iladabihi ismail anisbatuhu wa muntah karena berjanji ingin ngomong ingin memaklumatkan ini muhammad kamu kira orang mana dia beliau adalah turunan ib bro kayak apa halimnya yang ngarang berjanji saya berkali-kali ngomong dimana-mana lah berjanji itu nasibnya kurang baik dibaca-baca arab yang baca enggak faham yang dengar enggak faham akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra nah terus dihukumi bid'ah kan coba kalau itu ditulis bahasa indonesia nasab muhammad dia punya bapak abdulwob punya mbah abdul mutalib kini-kini paling kubu sebelah gak akan bilang bid'ah mesti ngomong ini buku sejar sejar jadi gara-gara baca bahasa arab yang mau coba rafaham yang enggak iya rafaham terus koyok mantra yang kritik ya luwi rafaham ya sudah akhirnya jadi berjanji itu bila-bila in nabi itu yang dilihat sisi nasab makanya beliau ngintikan wa adnanu bilaroi bin indadawil olumin nasabiyah iladzabihi ismail nisbatuhu itu juga orang yahudi akhirnya orang yahudi banyak yang iman ternyata muhammad itu gak orang lain sampai mereka bilang muhammad minal asbar muhammad itu gak lain saudara kita akhirnya orang yahudi banyak yang iman jadi pertama nabi jadi nabi itu yang tahu ya orang yahudi dan orang nasrohani karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab samawi itu yang diceritakan ka'bil akhbar ya al-hadith sultani an yasar bin nato an ka'bil akhbar jadi ini saya urun merangkan maulid tapi jangan diundang lagi pokoknya saya ini kaedahnya jelas kalau gak pernah sepua ngundang saya haram aturan fakihnya akan gitu kalah alim ngatur yang alim haram kalah tua ngatur yang tua haram tapi orang tua ngatur yang nam ada kemungkinan halal karena ada kemungkinan yang namun orang tua itu makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepua waduh cocok-cocok ke samina karena mbak jamal ini abahnya gusrozin biasanya basal saya pokoknya tak ingat saya saya pengajian umum itu baru ke 7 ke 8 semoga ya nanti sampai mati jumlahnya masih bisa terhitung tapi kalau ngaji ngaji rutin saya terus saya terus ngaji rutin saya pernah baca hikam di Jogja khatam kalau di pondok saya sudah gak terhitung saya khatam berapa kitab gak terhitung karena saya sering ngaji rutin sehingga dibak dibak itu kitab kesayangan Habib Ali Habib Ali sebelum ngareng simpul duror itu beliau nginduk kitab apa dibak mesyur jadi saya ulang lagi ya kalau dibak sama berjanji lebih ke tare kalau Habib Ali ke isyak semuanya baik saya baca semua saya niru Habib Ahmad al-Habsi pasuran pernah tak tanya kenapa kalau maulid baca tiga 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 nya ben ke asobiyah ben ke duman saya itu setengah hafal semua tiga tiga nya setengah hafal semua berjanji cerita al-haji susah dibak yang ini dibak al-haji susah ini an yasar bin ato an kabil ahbar kata kabil ahbar saya ngaji sama bapak itu tawrat itu khatam tapi saya itu iskal iskal itu janggal kenapa ada satu lempiran yang gak diajarkan disimpen fis suntuk jadi orang yahudi itu ada baiknya mestinya kalau manggel kan dibakar supaya hilang jejak enggak karena yahudi itu ada unsur nubuah karena babanya yahudah bin yaqob bin ishak bin ibrahim tapi yahudi yang orisinil saya berkali-kali ngaji bilang israel itu kalimatumat khin pujian sehingga israel disebut wani fadul tukum alal alam itu israel yang bani karena ada genya nabi kalau israel yang sekarang itu naisen sebuah negara mereka ada yang zionis ada yang turunan eropa amerika terus islamfobia itu beda israel yang negara dengan israel yang bani kalau yang bani itu ada unsur gen para nabi sehingga yahabani israel tapi kalau israel sekarang nama sebuah negara sehingga ketika Allah bilang yahabani israel itu khitobnya pada penduduk medina kenapa? karena penduduk medina zaman itu banyak yang keturunan nabi ibrahim alaihiss salam jadi israel di koran itu bukan nama sebuah negara negara nama sebuah turunan sehingga disebut yahabani israel anak turunan israel kita tahu israel nama lain daripada nabi yakub yakub bin ishak bin ib ya karena memang saya nakuni ilmu kalau tadi yang banjari kan nakuni suara jadi suaranya bagus itu kalau tidak ditopang aljamalul akli logikanya juga bagus itu bahaya nanti orang mau nyanyi nah ini tak bantu tadi ada aljamalul sauti kebaikan secara suara ini tak bantu aljamalul akli kebaikan secara mak mana ya mestinya keren aljamalul akli karena aljamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa semua penyanyi bisa kalau suara bagus tapi kalau maknani dibak itu kalau tidak orang alim tidak bisa terus tuku terjemahnya tetap rapaham rapakat saya teruskan falam mamatabi orang yahudi itu unik orang dia benci kok naskah itu tetap disimpan terus kata kabul akbar falam mamatabi fatah tuhu ketika babak saya meninggal kotak ini tak buka faedan fihi nabi yang yakruju akhir zaman disitu ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhiras mauliduhu bimakkah wajiratuhu bilmadina wa sultanuhu bisyam kerajaannya itu disyam warang kabul akbar ini sebetulnya menangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau iman karena nabi itu tidak lengkap menurut dia ini muhammad sudah benar lahirnya di mekkah wafatnya di medina tapi masih kurang satu wa sultanuhu bisyam zaman itu syria libanon palestina masih di bawah pasukan salib pasukan nazaret sehingga dia mikir katanya kerajaan islam ada disyam ini kok muhammad tidak jadi raja disyam sehingga dia menunda imannya yuk akhiru islam bareng era sayyidina umar beliau bisa menaklukkan betul mat terus dia iman makanya imannya kabul akbar itu era sayyidina umar karena sudah masuk definisi ketiga wa sultanuhu bisyam kerajaannya nabi ada di iman sekali iman langsung pinter orang sederungnya sebuah kitab samawi banyak sehingga sayyidina umar kalau mau tanya kitab samawi ya tanya kabul akbar karena beliau itu nabi sudah benar maulidu bi makkah wa ijirotu bil madina wa sultanuhu bisa rasulullah ketika wafat itu belum menangi islam menaklukkan mana palis palis tina tapi nabi itu kasuf nabi itu nak kasuf itu ya lucu makanya kalau ada kei lucu itu ya anggapnya niru nabi nabi itu lucu ada sohabat itu gak pati ganteng pendek gak pati ganteng namanya surokoh itu digocel sama nabi surokoh bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas tas itu apa mahkotanya raja raja sam raja kaisar ya surokoh ya dianggap nabi gujan nabi gujan singkat cerita suatu saat umar itu mengalahkan kerajaan itu kaisar itu dikalahkan umar saking takutnya lari mahkotanya itu jatuh jatuh disaksikan surokoh terus ingat dulu dulu nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya akhirnya sama surokoh dipakai itu tetap orang ganteng padahal sudah pakai mahkotanya bareng setelah dipakai kata umar ikhlaq itu dicopot mau saya pakai untuk betul muslimin untuk betul mal kata surokoh bukankah nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya jawabnya umar innamayakul rasulullah lital bisaha walam yakul lita meligaha nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai tapi tidak disuruh memiliki kayak apa rasulullah kasufnya itu kata orang-orang yang pernah ke Turki saya belum pernah ke Turki tapi saya hafal hadis sukay ini itu ditulis di masjid Turki itu lataf tahunal kostantuniyah kamu akan bisa mengalahkan pasukan kostantin itu di kalahkan setelah seribu sekian tahun dari wafatnya nabi kayak apa kasufnya nabi karena nabi coba kalau nabi kayak pengamat ngomong apa yang kira-kira terjadi itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal tapi kalau nabi berdasar apa kasuf kasuf itu satu kenyataan yang dipertontonkan Allah SWT terus kedua alamat nabi itu pakai sandi sandi itu sesuatu yang tidak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya saya ulang lagi sandi itu kayak sandi di militer atau sandi di KPK itu ada sandinya sandi itu ya kata sandi saya pernah diceritani Pak Fusro Mokodas ketika ketua KPK itu lucu wah sandinya koruptor itu tambah kajo itu kalau bilang uang itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel malang kalau apel malang berarti US dolar kalau apel malang berarti apa setelah KPK tahu sandinya digenti ustad jadi koruptor kalau mau korupsi nepon temannya ini ustadnya sudah siap kamu gak ikut pengajian itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek masa orang pengajian di di cek ternyata ya gak ada acara pengajian ustad itu maknanya koruptor saking ngerti itu di sadap KPK itu sandinya datang gak kesini ini ustadnya sudah siap ini ada pengajian hampir KPK itu gak ngecek karena pengajian ustadnya sudah siap setelah digerbek ternyata ustad itu sandi dari makna apa uang gak kurang ajar itu ustad katanya jadi kalau disini ditangkep KPK berapa ustad ini sudah ada habibnya lagi ada habib Muhammad nah Salman Al-Farisi itu pemikir dia orang Persia dimanam orang Persia itu pemikir Persia itu kalau sekarang ikut Iran itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf belum muharif atau belum muharraf kalau muharif orangnya kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu terus kecewa beberapa kali walhasil ketemu pendeta yang benar sudah kamu gak usah ngaji sama saya kamu datang saja ke Yashrib ke Madinah sana disitu Nabi akhir zaman sekarang sudah ada ini yang ngomong pendeta ya terus sandinya itu tiga itu aneh semua sandinya sandinya pertama layak balus sotakoh lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana pas itu posisi di Babilion Babilion itu sekarang ikut Iraq Babilion itu ikut Iraq dia orang Persia kira-kira sekarang Iran terus dia kerja di Babilion kalau sekarang ikut Iraq makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babilion berarti orang mana Iraq kemudian pindah ke Sam kemudian sempat hidup dimana Mekah akhirnya datang beliau di Babilion di cerita ini terus beliau miskin terus ada kafilah dari Yashrib dia bilang saya siap jadi Buddha Anda asal saya dibawa ke Yashrib akhirnya Salman jadi Buddha jadi Buddha dia di Yashrib jadi Buddha demi penelitian dia jadi Buddha padahal dia orang pinter orang pinter sekali namanya Salman Al-Farisi setelah jadi Buddha dia di Yashrib suatu saat dia kerja dapat Ujroh Ujroh itu upah datang ke Rasulullah yang Muhammad manggilnya masih jangkar yang Muhammad saya punya banyak uang kamu kan punya sohabat banyak punya santri banyak ini tak sodakokan ke kamu ke apa kata Nabi sohabat dipanggil semua halumu iliyah kesini ini makan ini ada sodakok terus kata Salman kenangannya walam yak khutmin hasi'an bahkan sebagian Nabi nyentuh saja gak mau karena diistilahkan sodakok terus kata Salman hadihi waqidah ini satu alamat itu sandi gak ada yang tahu kecuali ahli kitab setelah seminggu dua minggu dapat uang lagi ya Muhammad hadihi hadiatun laka ini hadiah untuk kamu Nabi langsung ikut dahar hadihi sintan ini dua kalau logika kita-kita pakai pengamat bedanya apa sodakok ya dapat hadiah ya dapat kan gak ada bedanya ternyata itu sandi sandi walay apa wayak balus hadiah tapi walay yang balus sodakok Nabi itu nerima hadiah tapi gak nerima sodak bagi orang kebanyakan bedanya apa sama-sama dapat kiai pakai duit 1 juta kalau ada sodakok yang ditompok kalau saya tahu ada hadiah yang ditompok sementing kan duit tapi kalau Nabi gak bisa seperti itu kalau dikatakan sodakok gak mau nerima kalau hadiah akhirnya ini sudah ada dua alamat jadi alamat itu ya kadang aneh masa sodakok sama hadiah dibedakan terus ketiga wafi katifihil aysar khotamun nubuah mislubaydotin nu'amah di katif katifil aysar apa kalau orang sini bilang apa bunda yang kiri itu ada khotamun nubuah ada alamat bahwa beliau adalah Nabi akhir-akhir sama itu mislubaydotin nu'amah kayak semacam telur manudara wah itu poseng waduh caranya ngelihat gimana dia berkali-kali datang ke situ Nabi itu orangnya priai jadi sering pakai baju kalau Nabi ini jenengan sering blotor gampang Nabi kan sering priai tapi Nabi itu memang unik ketika Salman ke situ pas beliau mau wudhu biasanya gak pernah pakai buka baju Nabi dibuka bajunya wakannya Salman fa'akab ba'alehi bersungkur di depan Nabi kemudian mengatakan aman tu bikaya Rasulullah karena ada tiga alamat lagi-lagi tiga itu juga didapatkan dari ahli kitab makanya di awal-awal Islam itu ahli kitab itu luar biasa meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti gak boleh hilang jangan mentang-mentang orang Yehudi Nasroni sekarang sudah mengharraf kamu terus anti sama sekali tetap ada sisa-sisa Samawi karena mereka masih megang kitab bapak Samawi jadi kita fair saja yang salah ya salah yang benar kenapa benar makanya saking fairnya Nabi ini harus ditiru oleh semua orang NO orang Muhammadiyah orang apa saja Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa kata si Idina Umar saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah ada sobat lagi cerita begini-begini jawabannya Nabi apa kamu ya jangan bilang iya ya jangan bilang tidak kalau kamu bilang iya ternyata yang pas Muharrof yang pas sudah ada kamu bilang wah itu bohong semua ternyata ada yang masih ada kayak apa Rasulullah hatinya kalau sekarang enggak orang ekstrim pokoknya salah kalau tidak kita pokoknya salah itu ada hadis yang ada itu emosi ini jadi Nabi itu fair kalau sesuatu enggak mesti ya kamu ya jangan bilang iya ya jangan bilang tidak jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah s.a.w. terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik terus diantara lagi yang ditulis itu dan Nabi pernah sholat di dua qiblat ternyata betul kita tahu Nabi sholat di Ka'bah ketika di Medina diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Mat dan itu qiblat itu ambiya maksudnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa'annahu sholat al-qiblat nah alamat-alamat seperti ini orang sudah lah itu dibak berjanji itu faseh betul menerangkan itu jadi saya bilang kalau simtud duror itu madainya isek luar biasa berontohnya Habib Ali sampai ketika beliau baca sholawat itu tidak seperti sampaian sampai baca sholawat sholawati sitok wistan khalubil uqadu watan fariju bil kurabu watukdo bilhawah sholawat 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 sholawati sekali permintaannya panjang kalau khabib paling tidak makanya saya suka dengan sholat beliau sholatan yattas rubiyah ruhul musalli alaih bih dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barokannya sambung menjadi mencintai barokannya mencintai fayyuk tabubiyah bina yatillah fifisbih barokannya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholawati sampaikan kan enggak seneng-seneng semua problem hilang watan fariju bil kurab semua khususan hilang watukdo bilhawah jatuh watu nalu birohoib kasil seneng-seneng pokoknya sudah saya itu yang kadang iskal iskalnya sholawat iskalnya sholawat sih tapi itu tetap baik ya piro piro tawasulih sholawat ragunungkawi jadi tetap baik tapi yaudak kelasnya yang sholatan yattasulubiyah ruhul musalli sallallahu alaihi tih ini sudah sholawat isek pokoknya butuhi sambung gajeng sampai butuhi kabel ya tidak apa-apa lah piro piro tawasulih sholawat rabe gunung kawingat teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih